Mbak Dian, dan suami punya usaha apa? Terus nikah udah berapa lama? Prima! 5 very happy years. 5 very happy years. You're still happy? Very happy, darling. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, teman-teman, di video kali ini adalah video pertama Q&A dari kita, dari teman-teman semua. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, kemarin atau kemarinnya lagi saya lupa, saya posting di community YouTube saya. Barangkali ada teman-teman semua yang mungkin ingin tahu tentang kami berdua. Jadi, kami akan coba untuk jawab semua pertanyaannya yang sekiranya kita bisa jawab. Dan sebenarnya saya nggak nyangka kalau bakalan lumayan banyak yang komen, yang tanya ini dan itu. Kami akan jawab yang sebisanya kami jawab aja, karena berhubung banyak seperti pertanyaan kayak bagaimana kita kenal, terus apa reaksi orang tua kami berdua, waktu kita bilang kita mau nikah sama orang beda negara. Itu sebenarnya terlalu panjang sekali, teman-teman. Jadi, ceritanya itu sangat ekstrim, saya boleh bilang ekstrim. Karena itu, kalau misalkan kita jawab sekarang, bakalannya videonya bakal satu jam, nggak cukup mungkin. Jadi, untuk video itu, penjelasan yang untuk itu, akan kami coba bikin video sendiri, teman-teman. Jadi, biar nggak campur aduk ya. Jadi, sekarang ini saya, kita berdua pengen jawab yang sekiranya pertanyaan general aja, pertanyaan-pertanyaan umum. Oke? Oke, so, we're going to answer the general question for now. Oke, you ready? I'm ready. You ready? Siap. Siap. Oke, ini dari yang paling atas dulu deh, biar nggak ribet ya, teman-teman. Dari Mbak Tiara Zahsi. House tour dong, pengen lihat bentuk rumahnya. Someone asking about house tour. So, kita pengen banget house tour, teman-teman. Cuma kita masih nunggu waktu yang tepat aja. Jangan kemana-mana, makanya ditunggu dulu pasti bakalan saya tayangkan secepatnya. Oke? Jadi, pertanyaan nomor dua dari Mbak Anding Wahyuni, Mbak Dian, dan suami punya usaha apa? Terus nikah udah berapa lama? So, what is your job basically? And how long we have been married? Four years and nine months. Jadi, kita udah nikah. Empat tahun dan sembilan bulan. Jadi, empat tahun dan sembilan bulan. Tiga bulan lagi, kita mau jalan lima tahun. So, you'll be going to have anniversary in the next three months. Five very happy years. Five very happy years. You're still happy? Very happy, darling. Oke, so what is your job for living? A technology recruitment, a business in Hong Kong, and I cover the whole of Asia Pacific. Oke, jadi, kebetulan suami saya punya usaha kecil-kecilan. Jadi, usahanya suami saya itu ada di Hong Kong sebenarnya. Jadi, registered bisnisnya itu ada di Hong Kong. Jadi, dia itu kayak recruitment di bidang technology. Technology? Sok-sok bahasa Inggris. Technology. Gitu, teman-teman. Jadi, dia itu, bisnisnya dia itu ada di Hong Kong. Jadi, dia berhubung zaman sekarang. Ini kan apa-apa sudah lewat internet ya, teman-teman. Jadi, kadang kalau pesan suami saya lagi ada urusan bisnis kayak gitu, kadang dia masih terbang ke Hong Kong untuk beberapa hari gitu aja sih. Dan suami saya ini bisnisnya cover seluruh Asia Pacific gitu. Jadi, enggak hanya Hong Kong saja. Jadi, kadang dia juga ada Korea juga ya, sayang. Kadang Singapura, kadang China, kadang Hong Kong otomatis. Jadi, pokoknya itu Asia Pacific, teman-teman. Jadi, enggak hanya Hong Kong saja. Oke? Jadi, kayak gitu. So, next question. Question. Next question. Next question. Next question. Next question. Oke, ini dari Beb Titimartin. Aku mau tanya dong, Beb, bagaimana reaksi suamimu pertama kali dengan bau terasi? Apa sama kayak suamiku? Enggak mau masuk rumah sampai baunya hilang? Oke. This is very interesting. So, what do you think about the smells of... Praun... What's the name? Kok saya jadi lupa sih? Shrimp paste. Shrimp paste. What do I know? Does this person know something else? How do you know? How come someone else meant shrimp paste? So, it's basically my friend who lives in Spain. She's asking. Because she has a problem with her husband smelling shrimp paste. Especially when she's cooking, like making sambal. I do not like the smell of shrimp paste. Tidak senung. But do you like to eat? Like, what about the sambal with... The taste is good, but the smell is not good. Actually sambal... Actually, that's not true, is it? Like, if it's too much shrimp paste... Not so much. Okay, jadi suami saya itu tidak suka dengan baunya terasi, teman-teman. Tapi kalau misalkan saya masak dengan sedikit terasi, dia masih suka. Tapi kalau saya bikin sambal yang terasinya banyak banget, kadang dia complain. Okay. Complain sedikit. Sedikit, iya. Berarti suami kita sama-sama, Beb. Tapi dia yang sampai nggak mau masuk rumah sih. Tidak drama. Okay. Okay. Ini dari Mbak Novi Istiqomah. Mbak Dian, itu bikin rumah desain sendiri, apa pakai desain grafis? Okay. So, someone asking whether the house, our house is like we using desain grafis or just we desain ourselves. We designed the house ourselves together. Iya. Jadi, kita nggak pakai... Stanga-stanga. Iya. Jadi, kita nggak pakai arsitek, kita nggak pakai apa-apa. Jadi, kita itu benar-benar 100% kita desain sendiri, teman-teman. Jadi, lebih ke ini sih. Lebih ke kesukaan kita seperti apa. Kesukaan suami seperti apa. Kesukaan saya seperti apa. Jadi, ya kita combine aja jadi satu. Gitu aja. Pokoknya, kita bikin rumah ini sih yang penting apa yang membuat kita suka, happy, dan nyaman aja. Udah gitu aja. Jadi, nggak mikir yang lain-lainnya gitu. Kita punya banyak ide. Kita berbicara bersama. Tapi, saya melakukan penelitian. Iya, tapi, jadi saya lebih kasih... Kita sama-sama kasih ide. Tapi, suami saya yang gambar sih, ya. Yang sedetail kayak arsitek. Tapi, suami saya bisa sedikit-sedikit. Karena berhubung... Mertua saya, bapaknya, suami saya ini juga... Apa? Architect juga. Your dad is architect. So, you know, little bit drawing as well, right? Little bit. Iya. Jadi, mertua saya ini juga arsitek juga. Jadi, suami saya bisa... Suami saya bukan arsitek. You're not architect. Architect, architect. Bukan, but... Iya, tapi, suami saya bisa gambar sedikit-sedikit. Udah gitu aja. Oke? Oke. So, jadi next... Mana tadi? Bingung saya. Oke, so, next question. Question? Question. Oke, dari Mbak Uswatun Hasanah. Kak Dian, apakah menikah dengan beda negara punya kendala dalam bahasa? Terima kasih. Semoga sukses selalu. Salam dari Taiwan. Salam dari Banyuwangi. Halo Taiwan. Halo Taiwan. Halo Taiwan. Oke, so, do you have any problem of maybe like language skill? Because you married with expat like me who doesn't speak very good English sometimes? I'm modest. I have no problem at all because Mbak Dian, bahasa Inggris bagus banget. Sedikit lah, bisa. So modest. No problem, gak apa-apa. Oke, jadi suami saya bilang kalau bagi dia sih gak ada masalah karena saya bisa bahasa Inggris dan selama ini kita gak pernah ada miscommunication lah. We don't really have like... Wah, ada lah sedikit lah. Kadang ada kata-kata yang agak sulit yang saya gak gitu mengerti. Tapi kita sama-sama ini sih menjelaskan gitu aja. Suami saya menjelaskan lebih detail. Jadi saya lebih paham gitu aja sih, teman-teman. Tapi kalau bagi saya, sebenarnya lebih ke ini sih. Suami saya kan tinggal di area kampung. Jadi rumah saya ini di kampung, teman-teman. Jadi banyak orang gak bisa bahasa Inggris. Dan keluarga saya semuanya gak bisa bahasa Inggris. All of my family doesn't know how to speak English. Especially my parents. Terutama orang tua saya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Useng. Iya, jadi di Banyuwangi ada bahasa Useng ya, teman-teman. Tapi kalau adik-adik saya sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris. Jadi no problem. Tapi orang tua saya, nenek saya, of course. Mereka gak bisa bahasa Inggris. Tapi saya itu so proud of my husband. Saya itu bangga banget sama suami saya. Karena dia mau belajar bahasa Indonesia sedikit, bahasa Jawa sedikit. Bahasa Useng juga dia bisa sedikit-sedikit. Biar dia bisa komunikasi dengan orang tua saya. Sedikit? Sedikit. 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 Jadi dia itu mau belajar. Jadi akhirnya dia bisa meskipun gak yang lancar banget ngomong bahasa Indonesia. Atau bahasa Jawa sama orang tua saya. Tapi mereka faham, saling mengerti. Gitu loh teman-teman. Jadi I'm so proud of you, darling. Thank you, darling. Thank you. I'm proud of me too. Oke. So, next. Dari, oh, dari Mbak Maia Sans Vlog. Dari Mbak Maia Sans Vlog ya. Di Bali nih. Mau tanya gimana caranya biar tetap cantik dan seksi kayak kamu, sis. Gak seksi juga sih, sayang. Gak yang kurus. Gak kurus-kurus banget. Seperti yang teman-teman tahu, saya itu doyan banget makan. We love eating. I love cooking. I love eating. Jadi, saya gak bisa yang terlalu seksi, super-seksi, super kurus. Saya gak bisa. Karena saya mau juga menikmati hidup, teman-teman. Tapi, seperti yang saya bilang dulu, kemarin-kemarin itu. Kita itu selalu kontrol, check weight. Yes. Exercise. Iya. Jadi, kita itu kontrol weight kita. Jadi, beberapa hari sekali kita check weight. Kalau misalkan kita berdua, gak hanya saya saja sebenarnya. Kalau misalkan kita berdua sudah mulai naik 1, 2 kilo, 1 atau 2 kilos. Kita langsung makan clean eating. Jadi, kita mulai cut makanan yang goreng-gorengan, kita kurangi. Gula-gula, kita jarang juga sih makan. Pokoknya, kita makan yang sehat-sehat. Dan kita olahraganya, kita tambahin. Udah gitu aja. Jadinya, kita tetap normal gitu. Jadi, gak yang super-super seksi sekali, enggak. Super-super kurus sekali, enggak. Tapi, kita normal. Tidak terlalu banyak kerupuk. Senang kerupuk, tapi... Kerupuk. 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 Kerupuk, sayang. Oke, jadi pertanyaan berikutnya dari Mbak Wati Official Channel. Halo. Halo. Mbak Dian kelahiran tahun berapa? Suaminya juga. tahun yang saya lahir, dan Anda juga. Jadi... Sejak lama lagi. Saya dulu atau suami saya dulu? Suami saya dulu. You first. 1975. Jadi, tahun 75. Berarti umur... Empat puluh... Grandong. 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 Jadi, you're like 44. 44. Jadi, suami saya 44 tahun, teman-teman. Dan saya, saya kelahiran tahun 88. Berarti saya 32 tahun. Karena saya lahirnya awal tahun. Jadi, saya udah hampir 32 tahun, teman-teman. Oke. Saya masih muda, kan? You're still young, my love. I know. Still young inside. Oh, yes. Oke. Jadi, berikutnya... Oke. Dari Mbak Yulia Astuti. Mau tanya ah, Mbak Banyuwanginya mana ya? Terus suami di Indonesia kerja apa? Tadi udah saya jawab. Tapi, kita tinggalnya di Banyuwangi, area kota, Mbak. Jadi, pokoknya di area kota salah satu... Ini kampung. Saya menyebutnya kampung. Oke. Oke, ini... Dari Mas Abrar Ardianto. Happy weekend, Mbak Dian. Happy weekend, Mas Abrar. Ini saya nyebutnya... Kadang namanya cowok, tapi endingnya cewek. Mungkin nama anaknya gitu. Jadi, saya nggak tahu. Ini saya manggilnya Mbak atau Mas. Tapi, happy weekend ya. Mbak mau tanya, Mbak Dian tuh kelahiran tahun berapa tadi? Sudah saya jawab. Jadi, saya kelahiran tahun 88. Dari Mbak Wiwindino, tanggapan orang tua dan keluarga. Nanti kita akan jawab di video yang spesial. Sapisial. Pokoknya. Soalnya nggak cukup, Mbak. Jadi, ini dari Mbak Nia 92. Nggak pengen tinggal di negara suami, Kakak. Makasih. Makasih ya, Mbak Nina. Saya... Pengen-pengen. Ada kepingnya sedikit, tapi kebanyakan enggak. Karena saya punya alergi dingin, Mbak. Jadi, saya itu bidurun kulit saya. Nggak bisa diajak jadi kaya-kayaknya, Mbak. Kinta Indonesia kayaknya kulit saya. Right? That's why, ya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Riape. Mbak Riape ini di Banyuwangi. Sis from Banyuwangi as well. Living in Banyuwangi. Halo, Mbak Ria. Halo, Banyuwangi from Banyuwangi. Sis right now in Yasmin Hospital. Dia bilang, because the mother is sick. She told me. Semoga ibunya cepat sembuh, Mbak Ria. Semoga cepat sehat, ya, Mbak. Amin, 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 amin. Amin. Jadi, Mbak Ria, tanya pertama kali ketemu suami di mana, Mbak Dian. Get well soon. Dan pekerjaan suami apa, Mbak? Tadi udah saya jawab, ya, Mbak. Dan pertama kali kita ketemunya itu di Hong Kong. Tapi untuk detailnya nanti tunggu video kami berikutnya, ya. Oke, ini... Ini, Mbak Tika, Dika, pas nikah umur berapa tadi? Oh, iya, belum saya jawab, ya. How old we are when we get married? I am 27 years old back then. Saya 27 tahun waktu itu. Dan suami saya berarti 40 tahun. 40 years old. Iya, jadi... Oh, no, no, enggak, sayang. 39, 39. Around that. Pokoknya antara 39 sampai 40-an gitu. 45 years. Iya, iya. Sekitar itulah, around 39-an. We'll be married. Oh, iya. Iya, iya. Oke. Dan ini yang terakhir dari... Saya bingung lagi nih. Manggilnya... Ini namanya Imran Muhammad. Tapi saya mangilnya Mbak apa, Mas Kadam. Ya, itu tadi. Pokoknya ini saya panggil Mas aja deh. Pekerjaan suaminya apa, Mbak? Ada rencana tinggal di kampung suami atau enggak? Atau terus menetap di Indonesia? Oke. Tadi saya sudah jawab pekerjaan suami. Dan untuk rencana tinggal di kampung suami. Any planning for living in the UK? For now, we're happy living in Indonesia. What about future? In the future, we may live for a few years in the UK as well. But I think maybe if we do live in the UK, we're gonna come back again. And maybe when we're older, retire and come back to Indonesia. So maybe sometime here, sometime there. Ya, jadi planningnya kita untuk sementara ini, kita happy banget tinggal di Indonesia. Karena suami saya maunya saya dekat sama orang tua saya, keluarga saya. Karena berhubung saya itu kerja di luar negeri udah lama sekali, teman-teman. Sekitar 15 tahun. Jadi, itu tuh hampir enggak ada waktu untuk spend time sama keluarga saya. Jadi, suami saya maunya kita itu hidup dekat sama keluarga saya untuk sementara waktu. Jadi, nanti kalau misalkan mungkin beberapa tahun ke depan, kita bakalan pulang ke UK dan hidup di sana. Tapi nanti kalau misalkan kita sudah retire, kita sudah tua. Kita sudah tua, saya sudah tua, suami saya sudah tua. Kita pengennya pindah lagi di Indonesia sampai nanti pokoknya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Oke, jadi for now that's it. Jadi, ini teman-teman masih, sebetulnya masih banyak yang belum saya jawab. Enggak banyak juga sih beberapa belum saya jawab. Karena saya mau bikin video sendiri tentang perkenalan, awal perkenalan kita di mana, prosesnya nikah seperti apa, terus reaksi keluarga kita masing-masing, sampai masing-masing, sampai masing-masing, masing-masing seperti apa. Pokoknya yang itu, yang sangat-sangat pribadi dan mengenai hal-hal itu, kenapa kita gak tinggal di Inggris, tapi di Indonesia, pokoknya yang hal-hal seperti itu nanti kita mau bikin video sendiri. Karena itu bakal durasinya sangat panjang, jadi we're going to make a special video for that, right? Stay tuned. Ya, stay tuned terus. So, anyway, it's enough for now. Jadi, untuk sekarang, kita sudahi dulu. Karena nanti videonya bakalnya lama sekali, panjang sekali, too long, nanti gak ada yang nonton. Nanti kalian semua bosan melihat kita. Oke, so, semoga video kami ini sedikit membantu untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di pikiran teman-teman semua. Jadi, mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang dari penjelasan kita. Tapi, untuk sementara ini, itu aja yang bisa kami jawab. Jadi, ditunggu our next video, our next video. Pokoknya, stay tuned terus di channel kami ya, teman-teman, channel saya. Oke, so, thank you so much buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya, Dian Baravlog. Terima kasih banyak. Thank you so much for your support, for your love. Not love. For your love. For us. Pokoknya, tanpa kalian, we are nothing basically, right? Without them, our channel is not going to be growing. Thank you for your support. Yes, thank you very much. And, bagi kalian semua yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasi. Biar teman-teman semua gak ketinggalan dengan video-video saya, video kita berikutnya. So, thank you so much for watching. See you next time. Dadah.